Penggemar film animasi biasanya lebih cenderung familiar dengan rumah produksi seperti Pixar Animation Studio, Walt Disney Animation Studio, DreamWorks Animation, Sony Animation, atau mungkin Warner Bros. Animation. Sebut saja seperti Frozen, Toy Story, Shrek, Lego Movie, Cloudy with a Chance of Meatballs. Itu satu di antara beberapa film yang sudah lama diproduksi rumah animasi raksasa dunia ini. Pertanyaannya, apakah kalian mengenal Studio Ghibli? Ini mungkin cuma presentasi asal-salanku ya. Kira-kira 60% dari kawan-kawan mungkin familiar dengan rumah produksi anime asal Jepang ini. Dan selebihnya, bisa saja nggak tahu sama sekali nih. Bagaimana dengan film anime Sprite Away, yang memenangkan piala animasi terbaik di Academy Awards 2003 silam, atau karakter ikonik Totoro di film My Neighbor Totoro, roh hutan seperti hewan dengan tubuh besar dan bulu lebatnya. Oh, ya, ya. Sepitas mungkin itu yang seketika kawan-kawan lontarkan. Studio Ghibli adalah studio animasi veteran yang didirikan pada tahun 1985. Artinya, kurang lebih sudah 35 tahun usia rumah produksi animasi ini. Berbeda halnya dengan Disney dan Pixar yang sampai sekarang masih berdiri tegak di puncak menara tertigi animasi dunia. Studio Ghibli seperti membangun menaranya sendiri. Idealis emang sih. Tapi nggak ada satupun film-filmnya yang zong. Ibarat dong yang indah sebelum tidur yang nggak pernah bosan untuk terus dibaca ulang. Setiap karya yang mereka telurkan begitu berkesan. Begitu banyak nilai-nilai kehidupan yang ditawarkan dari semua film-filmnya. Semua bisa dirasakan dari film yang punya tema keluarga atau bahkan cinta sekalipun. Setiap film punya perasaan yang berbeda pas ditonton. Mulai dari tawa sampai sedih nan pedih. Nah, kalau kawan-kawan berasa pengen banget nonton film yang bisa disayat-sayat, cobalah nonton anime adaptasi semi-autobiografi Graves of the Fireflies. Jangan salahkan bambang kalau air mata kalian dikurasnya. Meski sebatas studi animasi, tidak semegah film animasi yang sekarang ini, tapi dari tangan dingin para kreator animasi Ghibli menghasilkan kemegahan sebuah film animasi yang mempresentasikan perasaan penontonnya. Sebuah animasi fiktif yang terlihat seperti cerita nyata atau adaptasi kisah nyata yang diceritakan penuh makna. Sekali lagi, studio Ghibli tidak akan bisa lepas dari ketiga kreator anime legendanya ini, Hayao Mizaki, Toshio Suzuki, dan Isao Takahata. Idealisme jelas terasa di awal-awal film Ghibli yang berusaha untuk tetap teguh menyajikan cerita dengan sisipan budaya lokal. Namun pada akhirnya, memang mulai mengalah nih, mengikuti pasar untuk bisa bertahan. Mulai dari awal tahun 90, film-filmnya mulai banyak memasuki kebudayaan dunia. Sebut saja di film Kikis Delivery Service. Entah kenapa ya, film-film hasil rumah produksi studio Ghibli ini nggak bisa ditempatkan di lemari berlabel membosankan. Ditonton berulang kali, masih tetap aja meninggalkan kesan dan pesan yang mendalam. By the way, beberapa film studio Ghibli bisa kalian tonton di aplikasi Netflix. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu, aku Zain pamit undur diri, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa, bahagia! Terima kasih telah menonton!